Halo, kali ini saya akan membahas kompetisi apa aja yang ada di dunia kopi. Tapi sebelum itu, mari kita definisikan dulu apa itu barista. Barista merupakan pekerjaan atau profesi yang dituntut untuk mempunyai skill. Di antaranya ada skill membuat jenis-jenis metode kopi, terus ada juga skill komunikasi, ada juga barista dituntut untuk mengetahui banyak tentang pengetahuan yang ada di industri kopi. Nah, karena kita mau ngebahas tentang kompetisi apa aja yang ada di industri kopi, jadi ada yang namanya WCE, World Coffee Event, yang diselenggarakan oleh SCA, Specialty Coffee Association, atau di Indonesia ada SCAE, Specialty Coffee Association of Indonesia. Indonesia Coffee Event Regional ataupun League, yang diselenggarakan oleh Indonesia Coffee Event ini dibagi jadi dua, Regional Barat dan Regional Timur. Dan event ini hanya diselenggarakan satu tahun sekali. Jadi persyaratan untuk mengikuti Indonesia Coffee Event, kalian harus mengikuti Indonesia Coffee Event regional dulu. Nah, persyaratannya kalau nggak salah harus tergabung di dalam member SCAE. Nah, baru bisa mengikuti itu. Atau kalian bisa cek lagi di websitenya SCAE. Nah, apa aja yang diperlombakan? Jadi ada beberapa kategori yang diperlombakan di dalam Indonesia Coffee Event ini. Di antaranya yang pertama ada Indonesia Barista Championship, di mana kamu dituntut buat bikin produk espresso, produk milk beverage, dan signature beverage. Nah, selanjutnya ada Indonesia Brewer Cup. Jadi kalian, para barista, pasti tahu. Indonesia Brewer Cup ini bikin kayak V60, tapi ya lebih detailnya kalian harus bisa open service. Nah, selanjutnya ada Indonesia Cup Tester. Kalian wajib mempunyai sensory lidah yang cukup baik. Kalian harus tester-tester beberapa jenis kopi yang ada di gelas. Itu yang dilombakan. Nah, selanjutnya ada Indonesia Latte Art Championship. Dari namanya aja udah ketahuan, Latte Art. Nah, kalian kalau jago gambar-gambar di kopi di atas espresso, ya disarankan ikut ini. Selanjutnya ada Indonesia Coffee Roasting Championship. Kalian dituntut buat bisang roasting ya, dari mulai green bean sampai roast bean. Ada yang harus dinilai, dan ada yang harus dituntukan. Nah, selanjutnya ada Indonesia Coffee in Good Spirit Championship. Nah, ini mixologi. Dimana kalian nanti di dalam perlombaan bikin kopi dicampur-campur. Jadi koktel dan lain-lain. Jadi, untuk Coffee in Good Spirit Championship ini, kalian dituntut untuk bisa dimix dengan alkohol atau sejenisnya. Nah, sampai sini kalian udah jelas, kalian harus mengikuti event yang mana. Jadi, sebelum kalian ke WBC, World Barista Championship, kalian harus mengikuti Indonesia Championship. Dimana pemenangnya akan mewakili Indonesia ke tahap internasional. Tapi ada seleksi dulu di tahap nasional atau bahkan regional. Jadi, kalau kalian udah menang di tahap nasional, kalian berhak untuk mewakili Indonesia bertanding dengan 50 negara lainnya yang ada di World Barista Championship nanti. Nah, sampai sini. Apakah kalian udah tertarik? Ingin mengikuti kompetisi barista? Mungkin segitu. Kalau ada pertanyaan, atau ada penyampaian saya yang kurang jelas atau salah, bisa dikoreksi. Bye!